Halo Boons Musim hujan merupakan salah satu musim yang ada di Indonesia Saat musim hujan tiba, biasanya cuaca jadi lebih sejuk dan lembab Sehingga banyak orang yang menantikan musim ini Namun di sisi lain, pada musim hujan ada banyak penyakit yang menular bagi anak-anak maupun orang dewasa Tak terkecuali pada ibu hamil yang cenderung memiliki sistem imun lebih lemah dan rentan terhadap penyebaran infeksi Oleh sebab itu, bunda perlu waspada selama musim hujan Lalu kira-kira bagaimana ya caranya menjaga kesehatan saat musim hujan? Yuk kita bahas bun Eh sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nah spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan Sekarang dunia bunda juga hangir di dunia parenting loh Dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak Coba search di youtube ya dunia parenting Sekali lagi dunia parenting 1. Konsumsi makanan bergizi Agar imunitas tubuh baik, pastikan bunda mengkonsumsi makanan bergizi tinggi dengan protein yang cukup Makanan yang mengandung vitamin C cukup sangat penting dikonsumsi selama musim hujan Sebagai pertahanan dari dalam tubuh Beberapa makanan peningkat kekebalan tubuh yang bisa bunda konsumsi diantaranya Sub ayam, kacang almond, dan telur yang dimasak matang 2. Hindari sayuran mentah Sayuran cenderung menyerap kelembapan udara yang bisa mengakibatkan pertumbuhan bakteri Kondisi itu tentu merupakan ancaman bagi kesehatan janin apabila dikonsumsi dalam keadaan mentah Oleh sebab itu, pilihlah sayuran yang direbus atau dimasak dengan matang Dan tidak dibiarkan terlalu lama di tempat terbuka 3. Minum lebih banyak syairan Bawalah selalu air minum kemanapun bunda pergi Agar tetap terjaga syairan di dalam tubuh Selain air putih, bunda juga bisa mengkonsumsi minuman sehat lainnya Seperti jus jeruk dan air kelapa Tetapi air putih tetap yang utama ya bun 4. Hindari jajan sembarangan Hindari jajan sembarangan di luar karena kita tidak bisa memastikan Apakah bahan yang digunakan adalah bahan yang aman atau tidak Makanan dari luar juga rentan terkena kuman melalui udara Pilihlah makanan yang sehat dan terjamin kebersihannya Alakal lebih baiknya jika bunda membuatnya sendiri di rumah 5. Jaga kebersihan pribadi Rajinlah mencuci tangan dan selalu pakai masker saat di luar rumah Sebab pada musim hujan ibu hamil lebih rentan terkena beberapa jenis infeksi Juga virus seperti demam, pilat, dan batuk hingga ruang kulit Oleh sebab itu, demi kesehatan kita bersama Yuk diperhatikan lagi kebersihannya bun 6. Waspada nyamuk Nyamuk merupakan masalah yang sangat mengganggu pada musim hujan Untuk menjaganya, hindari gedangan air di dalam rumah Tutup selalu wadah air dan balikan wadah ember yang ada di rumah Bunda juga bisa menggunakan obat nyamuk yang aman bagi kesehatan Nah itu dia bun Beberapa tips penting untuk menjaga kehamilan tetap sehat selama musim penghujan Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!